Saluh ala 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 al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati dan juga yang saya muliakan Poro habaib, poro masyayih Poro bapak kiai, poro ibunyai Poro ustad, poro ustadah Poro sepuh, binisepuh, aci sepuh Yang terhormat Bapak Kepala desa Apa ini? Lebak Rawah Mekar Yang terhormat Bapak Carkayim Rawah Masya Allah Tadi saya sempat singgah tengdala menjenengan Ketemu sama istri yang cantik Alhamdulillah Kita doakan Bapak Kepala desa Mudah-mudahan senantiasa diberikan Perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Adik Masya Allah Beserta Bapak Haji Ratno Enggih Masya Allah Dan juga Bapak-Bapak yang tidak bisa Saya sebut namanya satu persatu Ngapun tengih Sebab ini saya diberitahu namanya cuma tiga Tapi tidak mengurangi rasa hormat Dan ta'udim kula tu matang panjenengan Mudah-mudahan selalu sehat Amin Ya Rabbal Segena panitia penyelenggara Dalam rangka Peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Jami' Baitul Ma'amur Dengan adanya peringatan maulid Nabi ini Mari kita teladani akhlak dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Serta mari kita perkuat solidaritas kita sebagai muslim Sehingga akan terjalin sebuah uhuah islamiyah Uhuah islamiyah Uhuah insaniyah Uhuah wataniyah Dengan pembicara Ustazah Ufti Adenda Aulia Aksi Indosiar 2016 Tepuk tangannya mana Nah Terima kasih Dan juga yang saya hormati Grup Hadroh Namanya apa? Al Alhidayah Yang nanti akan bersama-sama bersalamat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, mustama'in, mustama'in, jalisin, jalisat Alhamdulillah Atas izin Allah Saya bisa bersilaturahim Dalam keadaan InsyaAllah sehat Alhamdulillah Ibu dari tadi lihat bannernya Mungkin dari kemarin baru lihat bannernya Betul bu Ini baru foto Ini baru asli Bukan nipu Ini semua adalah pemberian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus disyukuri Alhamdulillah Salamat ma'assalam Marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan iringan Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammad InsyaAllah yang hadir di majlis ini Besok mendapatkan syafaat dari kanjing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin Sesuai nada nih ulangi Bu Ibu Bu Ibu Yuk Bapak Bapak Semangat dulu ngajinya Bapak 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 Ibu bapak sehat Sehat sedaya sehat Bapak Semuanya sehat Badannya sehat Hatinya sehat Pikiran sehat Kantong Ini majlis mulia banyak malaikat yang mengaminkan doa kita Bicaranya sih baik-baik saja Gih ulangi gih Badan sehat Hati sehat Pikiran sehat Kantong sehat Ucapan Adalah Doa InsyaAllah dengan kesehatan itu semua InsyaAllah Saga damal ibadah Datang Allah SWT Amin Ya Rabbal Sebab dinasa ini gelis bu Gelis napa cepat Pada baik Orang kerasa Nabi wingi muludan Saniki pun mulut malih Betul Orang kerasa Mau nabi Mau sholat subuh Berjamaah Umbah-umbah Asah-asah Momong bocah Orang kerasa Ucuk-ucuk Adan Duhur Nabi duhur Masak Makan bareng keluarga Nggak terasa Cepulewis Asar Asar Ngetasi gombal Ngelempiti Nyetrika Orang kerasa Ucuk-ucuk Ucuk-ucuk Maghrib Ucuk-ucuk Bahasa Tegal Bahasa Mereka Nopo Pada baik Melu-melu Maghrib cepat Maghrib baru baca Quran Belum selesai Sudak Sudak Allahul Azim Ucuk-ucuk Wis Adan Isa Adan Isa Ikatan cinta Mulai Orang kerasa Nonton Sampai tengah Wengi Keturun Ternyata Wis Subuh Malih Cepat Maka Kalau kita Tidak Gunakan Jatah Usia Kita Sebaik-baiknya Yang Ditakutkan Kita Jadi Orang Yang Rugi Na'udub Bilah Imin Yuk Sebelum Saya Panjang Lebar Menerangkan Tentang Maulid Nabi Monggo Hadro Ditabuh Dulu Hadro Wis Mangan Apa Turung Mangan Moga-moga Semangat Ayo Ikut Salafatan Bareng Yang Bisa Ikut Salawat Yang Tidak Bisa Mangap Mangap Diususkan Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Sallu Ala Nabi Muhammad Are you Ready Nanti Kalau saya Udah Gini Baru Mulai Oke Usia Makin Berkurang Dosa Makin Bertambah Waktu Habis Percuma Hanya Untuk Dunia Tarek Tarek Siz Ya Rasul Allah Salam Alay Ya Raffi Ashani Wadar Wadar Radim Maga At Fatai Ya Ya Uha'ilal Juhu Di Wal Karami Usia Makin Berkurang Dosa Makin Bertambah Waktu Habis Bercuma Hanya Untuk Dunia Siang Kau Cari Harta Malam Kau Menghitungnya Akhirat Engkau Lumpakan Tak Pernah Menyembah Allah Sungguh Kau Manusia Yang Rugi Manga Ya Rasul Allah Salam Al 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 Salatullah, salamullah, ala koha rasulillah Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Barisama-sama, salatullah Salamullah, salamullah, ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Cokor tingkir wali coba Muridin sunan kali soba Bisma shur'i nuswan parah Dati waliyya, dati rata Dati waliyya, dati rata Irkha, salatullah Salamullah, ala koha rasulillah Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Salamullah, salamullah, ala nabi Muhammad Ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Dosa makin ber Waktu habis Perju masing dibikiri Mengurusan dunia Esok boleh duit Pengi ngetung hasilnya Sampai kelala Padahal dunia ini Hanya sementara Kita harus punya prinsip Apa prinsipnya? Maksudnya apa? Golet dunia Golet duit Orang asing larang Seperti kita akan hidup selamanya Tapi jangan lupa Tapi jangan lupakan Golet akhirat Kayak-kayak Kulopan jenengan Pan mati Angko eh Esok Tegesenapong Golet dunia Oli Kayak Orif Saklawase Ketika saiki Kulon jenengan Dagang Gurung patia Laris Walatai asu Orang Kena putus Sebab dunia ini Ku jarewong tegal Ana dina Ana upa Ulangi Ana dina Ana upa You know upa Upa is Sege sing tumblek Upa loh siji Ana dina Ana upa Insya Allah Setiap hari ada saja Reski dari Gusti Makanya tidak usah khawatir Mengenai dunia Reski Kulopan jenengan Pemotan sing jamin Kalau dagangan Belum ralis sekarang Orang kena putus asa Sebab Esiana Hari Engko Esok Kalau panen Belum berterlalu Bagus hasilnya Orang kena putus asa Sebab Masih ada hari Esok Pandadi Pemimpin Nyalon Turung Dadi Orang kena putus asa Sebab dunia Esi bisa Engko Esok Tapi Masalah Akhirat Orang dikulet Saiki Pan kapan Maning Ana pengajian Orang Angkatana Jamaah Orang Nongol Ana Maca Quran Orang Gelem Pan kapan Maning Bukan Engko Esok Wismati Botan Saget Diulangi Na Udubillah Himid Dunia Niku Kan Cuma Permainan Betul Mangan Terus Warik Orang Mangan Ngelih Orang Turung Ngantuk Barang Turung Terus Cara Bahasanya Gembusan Orang Turung Terus Gembusan Uang Sukih Duitnya Banyak Uangnya Banyak Buat Foya Foya Tapi Dia Tidak Punya Waktu Barang Barang Bularat Duit Tapi Waktunya Dunia Hanya Dibuat Permainan Oleh Allah Maka InsyaAllah Kita Semua Yang Hadir Bisa Menjadi Ahli Surga Selamat Fit Dini Wad Dunia Wal Akhirah Amin Ya Rabbal Pun Kembali Ke Apa Laptop Ngundang Tukul Apa Ngundangnya Kembali Ke Pengajian Kembali Ke Pengajian Kembali Ke Pada Baik Kembali Ke Pengajian Yaitu Tentang Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Dengar Tadi Dari Pak Ustaz Bahwasanya Ini Baru Perdana Mengadakan Maulid Nabi Betul Saya Dari Tegal Jam 4 Sampai Sini Tadi Jam 9 Kebiasanya Jam 10 Itu Udah Naik Ini Lebih Dari Jam 10 Baru Naik InsyaAllah Nanti Pagi Saya Masih Ada Acara Di Pemalam Muka Muka Nyandak InsyaAllah Saya Hadir Disini Bisa Manfaat Amin Ya Rabbal Ini Baru Perdana Betul Disini Di Masjid Ini Baru Perdana Saya Pesen Acara Maulid Nabi Seperti Ini Mudah Mudahan Dari Tahun Ke Tahun Selalu Ada Setelah Ini Tambah Meriah Maulid Nabi Seperti Ini Adalah Sebuah Keharusan Saya Bilang Loh Mbak Ufti Kok Bilangnya Keharusan Kenapa Harus Sebab Apa Supaya Kita Sebagai Umat Kanjing Nabi Tidak Lupa Dengan Nabinya Sendiri Sebab Manusia Itu Kan Sifatnya Kelalena Betul Manusia Sifatnya Kelalena Perkaran Kacamatan Yang Duhur Kudung Beribut Kacamatan Duhur Kudung Ngomong Kera Bapak Demi Allah Ini Kini Meja Lima Menit Lalu Sing Gondol Sapa Bapak Sanjang Enak Ya Allah Muganya Ngolet Ngomata Lih Om Lih Sing Nyantol Kudung Sapa Kacamatan Bawa Kadang Kelalena Ngapak Ngangung Ngangung Manusia Itu Sifatnya Kelalena Ngapun Kadang Ada Ibu-ibu Yang baru Melahirkan Anaknya Baru Umur Satu Bulan Ditimang Timang Boca Ayu Anak Siapa Boca Ayu Anak Siapa Mulai Rant Dewek Lalen Dewek Ditak Lipain Anak Es Ini Realita Ngapun Bahkan Kemarin Ada Di CCTV Viral Seorang Bapak Lagi Nimang Anaknya Demban Anaknya Sambil Dolanan HP Orang Kalau Dolanan HP Kan Kualien HP Sampai Sampai Perengasannya Anaknya Keong 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 Barang Wisp Praga Tolit Dolanan HP Tili Kita Anak Keong Anak Keong Ngulun Sing Urwana Keong Sapa Viral Kemarin Perkara Kecil Saja Bikadang Kelal Apa Manim Perkara Gede Makanya 17 Agustus Mesti Kita Peringati Betul Balora Dengan Cara Masing Masing Mesti Ada Yang Namanya Penancapan Bendera Merah Putih Di Depan Rumah Kita Masing Masing Supaya Kita Masyarakat Indonesia Tidak Lupa Dengan Perjuangan Pahlawan Sendiri Bahwasanya Tanah Air Ini Negara Indonesia Direbut Dengan Pertumpahan Darah Yang Luar Biasa Selu Alan Nabi Muhammad Selu Alan Nabi Muhammad Pun Ibu Bapak Ada Maulid Nabi Seneng Atau Pengeng Temenan Seneng Nemen Apa Seneng Tok Seneng Nemen Kudus Seneng Apaan Asing Alah Maulid Nabi Kita Tidak Ada Seneng Semua Seneng Seneng Sama Nabi Itu Perintahnya Langsung Dari Gusti Saya Tak Ngaji Nanti Kalau Tangan Saya Begini Jangan Bilang Allah Kalau Belum Gegem Jangan Berhenti Are you ready? Yes Are you ready? A'udhu Billahi Bina Shaitan Rujim Nabi Ngomong Malur Ramon Kelalenan Nabi Silah Asing Allah Nanti Kalau Tangan Saya Gini Allah Kalau Belum Gegem Jangan Berhenti A'udhu Billahi Bina Shaitan Rujim Melong Ayo Barang Barang Kalau Tangan Saya Gini Allah Kalau Belum Gegem Jangan Ber Paham A'udhu Billahi Bina Shaitan Rujim Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bina 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 Ahmad Alhamdulillah nanti pulang ke mutani kusti Allah ya yuk Allahumma Nabi Allah Isa alaihi salam diperintah kali kusti Allah ya Isa sampaikanlah kabar gembira kepada kaum Bani Israel bahwa besok akan datang seorang Nabi seorang Rasul yang bernama Ahmad atau kita kenal sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa seneng kali kanjeng yang perintah kusti Nabi Ibrahim ketika beliau selesai bangun Ka'bah Ibu bapak sudah pernah ke Ka'bah? Sudah pernah lihat Ka'bah? Belum ada yang udah ada yang belum yang belum pengen? Pengen emen? Wisana duwite? Loh? enggak apa-apa, Ka'ji itu kalau memang sudah rezeki, sudah dipanggil, caranya peripun mawon gampang tapi yang penting jeningan niat dan ikhtiar nanti besok atau besok nanti pulang jeningan gadah arto binten mawon duit-duit pirabae coba wis bismillah ditabungnya niat gue mangkat selorok anak saya ketewu yuk Bismillahirrahmanirrahim saya ketewu tak celengi buat berangkat gaji klonteng saya ketewu paling orang kan daftarnya minimal telung puluh lima juta nembi saya ketewu berarti kurangnya piraya eh enggak apa-apa, Bu yang penting sudah ada niat dan sudah ada usaha toh kalau nanti uangnya tidak cukup atau umur kita yang tidak cukup paling tidak kita sudah mengantongi niat mangkat, Ka'ji mudah-mudahan berbuah pahala Allahumma amin ya Rabbal Nabi Ibrahim ketika selesai bangun Ka'bah beliau doa di depan Ka'bah Nabi Ibrahim doa di depan Ka'bah Ya Allah utuslah seorang Nabi sekaligus Rasul asli penduduk Mekah dikobul doa nekali kusti Allah ada Nabi ada Rasul asli penduduk Mekah yang bernama Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Ibrahim seneng garo kanjeng zaman sahabat sahabat itu saking seneng sama Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah sahabat semua berdiri menyambut Nabi kemudian mengatakan Tola'al badru alayna min thaliyyatil wada' wajaba alayna mada' adillah hadruh hadruh masih bertenaga ayo kita tapu barang-barang hadruh kita hadirkan kanjeng Nabi di dalam hati kita masing-masing salu'al ala' nabi Muhammad yuk monika api Tola'al badru alayna min thaliyyatil wada' wajaba syukru alayna mada' alillah edak merhaban ya merhaban ya nura العين merhaban ya del husain merhaban 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 sallallahu alayna muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu salallahu alayhi wa sallim ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawat jika puncaknya mencintai adalah mengikhlaskan maka puncaknya kerinduan adalah ketika mahalul qiyam Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad minum minum olih jenangan wis olijajan nginum wis kapih anas yang orang keduman mukana makata cengk asyik sallu ala nabi muhammad insya Allah bu dalem dalem tegal ramah dalem bu biasa yang berikilah ditimbalin apa meninan nun ikwe oh ibu nun ibu nun bu ibu nun nun ikwe ibu 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 pak woy pak bapak pak pak bapak semangat alhamdul coba kita bayangkan bapak ibu kalau saja kita diberikan kesempatan hidup di zaman kanjing nabi ketika mengatakan mahalul kiam ketika mengatakan tola al badru alayna ternyata kanjing nabi lewat di hadapan kita kira-kira nyong sampean nek meru kanjing nabi secara langsung nangis pingsan apa gosek ada nyong tandian pingsan kalau nangis tapi sayang kita semua tidak hidup di zaman kanjing meskipun begitu nabi musa pernah mengatakan begini enak temen ya di umat nabi muhammad tekannya keri tekannya terakhir datangnya terakhir kok bisa masuk surganya kata nabi musa kalau nabi muhammad nya saja tidak apa apa ini bareng rawa makar itu mengaknal kasih amin jadi nabi musa enak temen jadi umat kanjing tekannya keri melebus surgan pertama hari kanjing nabi dok tahu apa apa bisa bareng ngerewong rawa makar telat ya Allah ya Rabbana ya Karim kemarin ada konten tiktok viralnya Habib Ja'far beliau challenge followersnya begini kalau saja kita lagi mengandai-andai kalau saja jenengan diberikan kesempatan punya whatsapp kanjing nabi kemudian kanjing nabi statusnya lagi online kira-kira jenengan ngomong apa i love you so much terus terus kita sampai esok paringi siapa siapa atau assalamualaikum kanjing nabi kulo nyuhun jenengan jaluk serlo tak parah ini langsung kanjing nabi dimana tapi sayang itu semuanya angan-angan itu semuanya mimpi tapi kanjing nabi lihat kita semua disini turut bergembira insyaallah besok bakal dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbana eh sohabat saja cinta sama kanjing nabi zaman tabiin tabiin saking cintanya sama nabi beliau ulama-ulama dulu menciptakan berbagai macam kitab ada kitab al-barzanji yang ngarang syekh ja'far al-barzanji abdurrahman ad-dibai ngarang d-ibai habib ali al-habshi ngarang simtuduror ada juga diya ulami syarafal anam nengkene si biasa diwaca perjanji apa d-ibai apa simtuduror perjanji biasane dibaca perjanji sederungnya perjanjinya salamu alaikan neng serang eh serang apa kira pakainya kayak gitu ya salamu alaikan dulu enggak asalamu alaik zainal am asalamu at at oh oh pantesan pingin yong lewat berjalan kerunguan asing suaranya kayak gue suaranya yusapak gue yu ufti ketika baca berjanji enak masya Allah Aljanatuwanaimu Hasadu limayu salim Wayu salim Wayu barik alim Ini biasa ngajar Ini yuk sapa Abdadid ul imla Bismillahir alia Mustadirang faidil barokad Dialama analah huwa Aula Enak Pakai lagu jadi solawatan Tidak terasa pegelnya Ulamah dulu pinter Buat sejarah nabi di lagu Pakai seni Supaya yang baca tidak bosan Coba kalau tidak pakai syair Tidak pakai seni Assalamualaikum Atkol atkiyah Maka terima kasih kepada pengarang-pengarang kitab tersebut Cara terima kasihnya bagaimana Sebelum kita baca bersanji Sebelum kita baca dibai Sebelum kita baca simtut turor Pengarangnya Diberikan hadiah fatihah Supaya yang dibaca mendapatkan barokad Allahumma Amin Ya Rabbal Nah Mbak Ufti begini Cara ceramah saya begini Pak Ada hadroh Kadang ada gambus Kadang ada nyanyi lagunya Roma Irama Tapi kan tujuannya sama Mengingatkan kepada Allah Subhanahu Yuk kaya kaya kadang anak si ngomong Alah Ceramah anak nembang-nembangnya Napa kaya biduan Arap Si ngerti kusti Kadang titi lagi Jepulia Orang bisa nembang Orang itu caranya beda-beda Angka sepuluh Tidak semua dihasilkan Dari lima Ditambah Lima Betul Anak si ci tambah Sanga Walu tambah Pitu tambah Enam tambah Ini ke diperhitung bersama Caranya beda-beda Tapi tujuannya Ya kadang ada si ngomong Si ceramahnya keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Allah wakbar Ya mesti ada si ngomong Radikal Ngomongi gue Perkara suaranya seru Biar ini radikal Pikirannya cetek Kadang ada yang ceramah Suaranya pelan Lembut Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Mana kaya kena bisa Ya mesti tidak selamat Dari lidah manusia Mesti yang ngomong Ngantuki Salah kapi Wabarakatuh masih dalam garis yang lurus tidak perlu sempurna di mata orang yang penting sempurna di mata Allah subhanahu wa ta'ala tepuk tangan-tepuk tangan hidup ini ku simpel orang kalau mikir omongannya mau gering dewek laka beragatnya mau suki darahnya nyumpang barang pelarat masa depan suram orang mancung boros barang pesek diomongi salah kapan rampungi betul? bahkan dulu ada kisah seorang bapak dan anak yang menunggangi keledai tuwing 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 tumpaki gue keledai anak si ngomong menungsa eh keledai cilik temen tumpaki wong loro dasar manusia laka utak akhirnya bapaknya mudun anaknya si manjat dewekan lewat buong ngomong maning Allah anak burhak bapaknya mudun anaknya numpak akhirnya anaknya mudun bapaknya si numpak nyot 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 anak si ngomong maning bapaknya si cilik malah si orang numpak malah si numpak bapaknya keledai terus lah mudun kbp mudun tuntun keledai nyot 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 anak si ngomong maning ee compong kenendue keledai ditumpaki utaknya mari ngenti salah kb ini golet ridoni menungsa orang bakal peragat cuy orang peragat guys betul kanjing Nabi Muhammad saja tidak selamat dari lidah manusia dikatakan katanya penyihir padahal sudah hak itu kebenaran be anasing nantang makanya saya hidup saya facebook mengikutnya banyak saya instagram followersnya banyak tapi prinsip hidup saya saya tidak mau mengumbar kehidupan pribadi saya dan saya tidak mau kepo dengan urusan orang lain makanya setiap tahun nyong tambah lemuh bu kunci bahagia kunci bersyukur adalah jangan melihat nikmat orang lain betul tepuk tangan dulu aja tanggung-tanggung kalau olahraga tidak kemeringat selalu ala Nabi Muhammad kunci bersyukur Man lam yashkur ala na'mai Walam yasbir ala balai Walam yarudha biqadai Falyat takhid rabban siwaya Sopo wongesing ora gelem syukur kali nikmati gusti Ora sabar gara ujian saking gusti Maka silahkan cari Tuhan lain selain Allah Kalau ditanya apakah ada Tuhan lain selain Allah Anak Tuhan selain Allah La ilaha Gusti Allah kayak emane orang umum bu Saking emane gusti Allah Wong ora tau sembayang peduita Hati-hati Saking ora tau sembayang, ora tau puasa, ora tau ngaji Tapi duitnya rejek ini ngalir terus hati-hati Itu namanya istidroj Allah berikan jatah di dunia saja Tapi di akhirat babar belas dia tidak punya sangung Hati-hati nge Maka ketika kita punya ujian, kita punya cobaan Kodo dan kodar Allah, ketetapan Allah Tidak sesuai dengan ekspektasi kita Kuncinya adalah sabar Kalau besok dengan akhirat wongesing sabar Saking diuji terus Niku bakal diberikan surga yang tertinggi oleh gusti Allah Bahkan wongesing orang tau diuji Kalau besok bu, bakalan iri Gusti dan nyong lagi di dunia urusannya gampang terus ya Nyong iri gadi wongkai sih diuji terus Tapi lulu sabar dengan surga paling tinggi Sedangkan nyong orang pernah diberikan cobaan Kurnik matok Hati-hati Maka nesing gak ada cobaan mudah-mudahan diberikan kejembaran hati Mudah-mudahan hati nesing lapang Menerima kodo dan kodar di gusti Allah Sebab menerima kodo dan kodar adalah salah satu ibadah Saluh ala nabi Muhammad Saluh ala nabi Muhammad Saluh ala nabi Muhammad Yo salawatan dulu saya mau minum dulu Ya Tibil kulub bisa gak? Bisa? Bisa Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala 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 Hai cinta Allah ari cinta Allah ke biasa sing Adana Rene Pak sapa paniknya Pak Pak khusnan Hai patah simpoh-unengginitas imaten ya Pak Amin Pak Amin Adan Amir Kamir Kamir Kamit Pak Kamit Kamit Pak Kamit Aten Hai Hai ya alas salah Pak Kamit Aten wong niku Nek ngaku cinta Allah ketika Pak Kamit Aten Hai ya alas salah orang bakal ngomong kaya-kaya Kamit Kamit nembi Miki Aten bisa dan man orang bakal sebab orang kalau cinta Allah mesti bakal pengen bermesraan terus garo gusti anaw rawang rawang makar kaya-kaya misalkan esuk-esuk nembi sholat subuh ke terus nangen-nangen ii luhurnya kapan sih ya Nyo pengen sembahyang luhur nemen ke anak-anak Pak lura jere Masya Allah lurai nubi sembahyang luhur ii kapan ya asar lagi Hai sebab saking kangen Nekaro gusti tapi kalau kita ngomongnya Oh saya cinta Allah tapi melaksanakan sholat lima waktu saja aku Hai itu sama dengan cinta Allah cinta palsu cintanya masih dimulut belum di hati orang kalau bener-bener bucin sama Allah yang diperintah Allah mesti bakal enteng dilakoni maka pada kesempatan malam hari ini ayo kita tanamkan cinta bener-bener kita butuh Allah kalau tidak ada Allah kita entah jadi apa kita butuh Allah kita butuh maka jangan sampai pernah meninggalkan Allah subhanahuwata'ala selalu ala nabi Muhammadin Hai wis saya kenyong tak takon jawab bisa atau orang bisa jawab KB ya jawab semua ya orang saya mikir gari ngomong bisa atau orang bisa sih mikir nyong bayi siap Hai setak tanya Bu Bapak Bapak Hai kira-kira kalau ada orang rawa mekar hidup di alam dunia dia cuma menjalankan sholat lima waktu saja dia hanya puasa pun hanya di bulan suci Ramadan saja halalkan yang halal haramkan yang tanpa ditambah sedikit amalan yang lain Apakah wong rawa mekar kaya gue bisa melebus surga Hai orang mikir ya Pak Kamit Masya Allah Hai langsung bisa Hai bisa tidak Hai Anasya mau bisa Hai Anasya ngomong tidak Anasya tengah-tengah lah yang tidak aman Insya Allah kita bahas bareng-bareng ya tapi jangan ngantuk dada yang ngantuk Oh Masya Allah Ayo kita bahas bareng-bareng Hai Ayo Hai arah-raaipa salaitul maktubat wa sumtu Ramadhan wa ahlaltu halal wa haram to haram walam azide ala dalika syai'at Ada salah satu sahabat tanya sama Nabi Muhammad Ya Nabi, aku mau tanya tentang pendapatmu mengenai orang yang di dunia Dia hanya menjalankan sonat lima waktu saja Dia hanya menjalankan puasa di bulan suci Ramadan saja Halalkan yang halal, haramkan yang haram Tegesnya tidak ditambah kobliya bakdiyah Tidak ditambah baca Quran Tidak ditambah amalan lain Apakah orang seperti itu bisa masuk surga ya Rasul? Dijawab sama Nabi Muhammad Bisa Anggerek, omonganmu sesuai dan jujur Sembayangnya sih benar Solatnya sih benar Puasanya sih benar Bisa Arikur Uri PKI gue sembayang lima waktu Kalau apa namanya puasa ular rahmatun bisa Cuma sayang Dewa kan menungsa akeh kurangnya pu, betul? Betul? Dalam menjalankan solat, wis sempurna padurung nyang takor Ariwi sempurna bisa Sedangkan kita solat saja kadang pikirannya mana-mana Allahuakbar Allahuakbar Malam belum ngosin pikirnya Lestit dengan keperimen Lapor dicabut Mikir Sampai-sampai Salat mahrif nanti belum rokaan Bisa ada dipatang rokaan Kakin pikiran Lagi solat Allahuakbar HP ini moni Bang Joni tukang sepre Arin jeningan lagi solat HP ini bunyi Kok izi fokus Allah Apapun sekarang HP Allah mengatakan begini Kalau kita ketika solat kok susah husu Itu adalah hukuman dari Allah Sebab Di luar solat Kita jarang mengingat gusti You understand? You understand? Apa? Ya Allah Kadang perempuan Saya mau tanya nih Disini ikut Imam Syafi'i apa Imam Samsuddin? Ayo kita sempurnakan aurat dalam solat Khususnya perempuan Kalau kita Menyempurnakan perkara yang wajib Itu hukumnya wajib Contoh Ketika solat Dagu bagian bawah adalah termasuk aurat Yang harus ditutup Ketika solat Dagu ini ditutup Maka kadang ada yang dibilangin begitu ngeyel Alah Yang pernah tak tutup Dagu ini terus Yang kacanan Karena ini kayak iwak lohen Itu antara sah dan tidak sahnya solat Atau mungkin Yang masih pakai mukena potongan Hati-hati Dalam penggunaan Atau kadang yang kalau solat tidak pakai ciput Kadang kan anak bahan Rambutnya metu-metupu Hati-hati Atau ketika pakai mukena potongan Ketika kita tengah ruku Gunungnya katon si ngisor Atau ketika sujud Terhalang anggota sujud kita dengan mukena Rasa Ngapun tenang gota sujud apa saja sih Kening Kening Bahasa Inggrisnya batuk Batuk, kening Epek-epek loro Dengku loro Ujung-ujung jari kaki dua Tapi ada yang tidak boleh ada penghalangnya Yaitu antara kening dan tempat sujud Sayangnya kalau pakai mukena potongan Kadang saya lihat Begini Klemperah Akhirnya batuknya kena mukena Malah orang kena sejak Nah Hati-hati Wong lanang Sing potongannya Saya lagi Kayak viral Cipmek Iya Karena solat itu disunahkan Pakai beginian Supaya Cipmeknya Orang delawer-delawer Rukun kawli saja Kadang kita sering mengabaikan Apa rukun kawli Salah satunya ketika takbiratul ikhram Allahu akbar Paling tidak harus terdengar oleh telinga sendiri Fatihah Cemalam longu Baiz Yang dipikir Ya Allah Muka naibur Dila napik Harus terdengar suara sendiri Kemudian Tasyahud Tahiyat Paling orang kupingnya dewek rungu Salam yang pertama Paling orang kupingnya dewek rungu Oke Oh dalam rukun saja Jepik kadang lalai Nopo rukun Salah satunya adalah Tumak Nih Nah Baru kan semua yang cunglat Jepik jemlah Jepik jemlah Jepik jemlah Jepik jemlah Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Pertwee Silang Keron apa Tumak nina Niku batas Saya mengucapkan Subhanallah Ketika ruku Sing bener Sing lurus Kayak dene Ketika ada air Niku Orak Lurut Ketika sujud rada Ditekan Seperti halnya Ketika ada kapas Niku kapasnya Anak bekas Jadi banyak ilmunya Dalam sholat Sedangkan sholat kita Banyak yang Kurang Padahal besok Yang dihisap pertama Apa Sholat Coba Malaikat Tiliki Sholatnya Markona Bener apa Turung Ditiliki Eh Si Markona Sholat Gusti Tapi sayang Dia sholatnya Susah khusyuk Ini Markona Sholat Gusti Tapi selalu Ngedeng Dewaktu Allahuakbar Allahuakbar Lah Nambi Adhan B Khairil Mahdubi Alayhim Waladhal Lih Lah Nambi Pateha Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Lah Nambi Shalam La ilaha Illallah La ilaha Illallah Lah Nambi Biritin Sholat Allah Ala Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lah Nambi Salaman Sing Akhirnya Sembayang Nambi Terus Sholat Subuh Jam Enam Sholat Luhur Jam Loro Sholat Asar Jam Lima Sholat Maghrib Nambi Isa Ya Allah Nambi Nambi Sholat Tapi senengnya Nambi Sedangkan Orang Yang seneng Nambi Nambi Sholat Besok Bakal Bangkrut Nambi Akhirat Na'udhub Allah Imin Koyang Singen Dengan Desolat Bebisam Lebuh Neraka Apa Maning Sing Krunguk Krunguk Yuk Barang Barang Yuk Aranya Judul Lagu Ketika Saya Bilang Jangan Jawab Sudah Saket Coba 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 Cek Sound Sujud Sujud Sujudku Terburu Terburu Nikmatmu Beribu-ribu Betapa diriku malu Ya Allah Sungguh ku takut Ketika Dengan Akhirat Ya Allah Astagfirullah Bukakan Bintu Hidayah Ampuni Hambamu Yang Sesat Beri Waktu Untuk Bertaubat Ha 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 Sujudku Terburu Buru Nikmatmu Beribu-ribu Betapa Diriku Malu Ya Allah Berikan Tadi Sebelum Nafas Terakhir Tersenyum Menyebut Allah Mati Husnul Khatimah Berdosa Banyak Berdosa Padamu Yang kuasa Maksiat Maksiat Banyak Maksiat Lupa Dengan Akhirat Ya Allah Astagfirullah Bukakan Pintu Hidayah Ampuni Ampuni Hambamu Yang Sesat Beri Waktu Untuk Ber Tawbah Selamat Nabi Muhammad Tadi Pun Makanya Kita sadar Sholat Kita Banyak Yang Kurang Nanti Ketika Allah Mengatakan Kepada Malaikat Coba Malaikat Meskipun Orang Itu Sholatnya Banyak Yang Kurang Apakah Dia Mempunyai Amalan Lain Seperti Amalan Sunnah Untuk Menambal Perkara Wajib Yang Masih Kurang Dijawab Sama Malaikat Tidak Ada Dia Cuma Melakukan Sholat Lima Waktu Saja Dia Cuma Puasa Juga Di Bulan Ramadan Saja Baca Quran Tidak Lantas Akan Aku Tambal Dengan Apa Ya Allah Makanya Perlunya Sunnah Ini Malam Ayo Kita Hidupkan Sunnah Jangan Sampai Ada Lagi Yang Salah Paham Bapak Kalau Ditanya Pak Sunnah Itu Apa Sunnah Malam Jumat Bener Tapi Orang Wedok Sunnah Niku Kalau Dilakukan Dapat Pahala Nik Tidak Dilakukan Eman Eman Contohnya Apa Kau Belia Subuh Kita Kerjakan Ganjaran Dunia Dan Seisinya Sunnah Malam Jumat Melah Jumat Karus Salah Solat Subuh Dua Roka Pahala Bagaikan Dunia Dan Seisinya Alah Jari Sapa Punya Sembah Yang Rorok Aja Subuh Melarat Bo Kecuali Hari Lurai Ngomong Assalamualaikum Masyarakat Lebak Mekara Joklal Nuh Ngoes PKH Cair Langsung Ya Allah Bo Ini masalah Kita Kerjap Tapi kan Itu yang Kita dapat Nanti Jadi kotoran Tidak Abadi Kalau kita Mau kerjakan Solat Sunnah Dua Roka Sebelum Subuh Insya Allah Tidak Sukih Di dunia Sampai Sukih Di Akhir Kobliya Duhur Bahtiyah Duhur Kobliya Asar Bahtiyah Maghrib Kobliya Isa Bahtiyah Isa Kita kerjakan Insya Allah Nah perkara Solat Sim kita Masih kurang Bisa ditambal Dengan Sunnah Selu'ala Nabi Muhammad Pun Kalau pesen Kalian jenengan Satu hari Istighfar Jangan sampai Lupa Minimal Seratus Kali Sekarang Banyak Model Tasbeh Digital Itu yang Tadi saya Bawa Enak Kalau masak Kalau mentet Setafillah 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 Kalau nusuni Pocah Ya apa Setafillah 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 Alhamdulillah Kalau kerja Model Someh Ya apa Setafillah 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 Dipentet Sebab Kanjeng Nabi Maksum Orang Dua dosa Tapi beliau Istighfar Satu hari Tidak kurang Seratus Kali Kita dosanya Ada apa Dua orang Akeh Nyong Si Moyek Moyek Kesan Duhure Akeh Jadi kan Ngaku dosanya Akeh Tapi Berulang Ulang Kali Ayo Hidupkan Sunai Kanjeng Masjid Baru Monggo Jamaah Setelah Jamaah Jangan langsung Pulang Wirit Entah pakai Suara Atau Entah dalam Hati Sama saja Monggo Wirit Ketika masuk Pakai kaki kanan Baca doa Perkara Sunnah Sunah Tidak Tidak Mudah Mudah Manfaat Apa yang Saya Sampaikan Apabila Ada yang Salah Itu adalah Dari saya Sepribadi Kesempurnaan Hanya milik Allah Subhanahu ditutup doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai jangan pulang dulu sebelum doa penutup sebab kalau pengajian belum doa aku udah pulang itu seperti halnya selamatan belum dapat berkat kayak kok dibagini berkat atau apa nih Tia begini ya neoraya berkatnya langsung saking gusti Allah saya sudah menganggap jeningan saudara saya nanti kalau saya lewat subang orang nasi ngaru-arunya ngawas insyaallah pasal duluran kita tidak hanya di dunia saja tapi sampai di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala ambilnya rabbal alamin akhirul kalam wallahul mu'afiq ila aku ambil tarikh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh